Tersesat di rawa-rawa dengan Injil, berusukan di belantara Amazon bagian ke-9 Hari itu saya memiliki jadwal berkunjung ke komunitas Bung Jesus yang hanya berjarak kurang lebih 11 km dari Manikore, Amazon, Brazil Karena hujan, Alvaro Alfaya dari stasi Santahita de Kasia menjemput saya menggunakan habeta atau sampan bermotornya Kami menyusuri sungai Madera lalu masuk ke sungai Manikore Kemudian Alvaro membelokkan habeta menuju sungai Igarapigranji yang lebih mirip rawa-rawa Pemandangan langsung berubah Kami tidak lagi berperahu di aliran sungai yang lebar Sekarang kami berperahu di antara pepohonan Alvaro dengan gesit mengarahkan habeta di antara pepohonan yang tumbuh di kedua sisi sungai Seakan menjadi pagar bagi sungai yang sedang kami lalui Sesekali ia mengangkat baling-baling habeta agar tidak terbentur gelondongan kayu yang mengapung Sesekali juga saya harus menundukkan kepala menghindari ranting pohon yang rendah Setelah sekian lama menyusuri sungai itu Alvaro mulai diliputi keraguan Apakah kami benar tengah menuju komunitas Bong Jesus atau tempat lain Masalahnya yang ada di depan kami Hanyalah daratan dengan pepohonan kering dan kebun Alvaro tidak mengenal tempat itu Dia juga tidak tahu harus melewati jalan mana Untuk ke komunitas Bong Jesus Dia mematikan motor habeta Tiba-tiba muncul dua orang di atas sampan dari arah perlawanan dengan kami Barangkali mereka itu nelayan Alvaro bertanya arah jalan menuju Bong Jesus Mereka menunjukkan arah yang harus kami tempuh Mereka juga tengah menuju ke sana Syukurlah mereka membantu kami Kami menguncapkan terima kasih Alvaro menghidupkan motor Dan kami melanjutkan perjalanan Kami melaju mengikuti arah yang ditunjukkan kedua nelayan itu Pertolongan Tuhan selalu datang pada saat yang tepat Tersesat atau salah jalan Adalah realitas kehidupan yang tidak bisa dihindari Dalam situasi itu Harapan tidak boleh hilang Harus ada tekad untuk mencari jalan lain Keberanian mengambil risiko Dan kesediaan untuk bertanya atau meminta bantuan Kendati sempat tersesat di tengah rawa-rawa Kami menemukan jalan untuk tiba di komunitas Bong Jesus Di sana saya merayakan Ekaristi Bersama umat yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!